Ya sali wa salim ta'imat abada ala habibika khairil alqikun lihi Cari keburukan orang Lupa kepada kebaikan Nah lupa kepada kebaikan Tapi beliau tidak langsung cari kebaikan Bahkan apanya keburukannya Ya Jadi itulah artinya kelebihan-kelebihan Berhasil sebagian Rewada hidup beliau Dan dia buat madrasa itu Tidak ada bantuan dari Hukumah Dari pemerintah Malah saya sekolah disitu Pertama saya di kelas 3 Alia Ini kelas 1 Alia Jadi ketahuan saya Terus nanti kita keluar Diberikan bukusan Ada kue Roti Susu Kicu Ambil Jadi saya keluar Jadi ada 500 murid Diberikan semua setiap hari Saya bilang dari masjid Nah itu memang dari pemerintah Artinya tidak ada mukhafah Tapi setiap kita keluar Ada seni Seluruh pelajar gratis Gratis Tak ada yang diwaya Bahkan kita pun Dikasih Masya Allah Jadi Bagaimana pemerintah itu Ya mudah-mudahan Artinya Allah ya alham Ya Allah ya alham Jadi kalau kita Melihat dan mengingat Perjuangan beliau itu Ya Kita jauh Sudah beliau masih dapat Atau masih bisa Mengkritik kita Seluruh hidup murid Kalau kita ini Mengingat sebagai murid Tapi siapa tahu Dia tidak mengingat kita Sebagai murid Ya Semua mudah-mudahan 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 Harap Dan Allah temukan kita semua Nanti bersama beliau Bersama nabi Bersama orang-orang Salih Ya Bersyarun ma'luh Mahmat aham Nah kita siapalah Manusia paling kita cintai Lebih daripada Rasulullah Assalamualaikum Sedangkan Sabda Rasulullah Assalamualaikum Al-Mawu Yashar Mahmat aham Manusia itu Dikumpulkan Bersama-sama Dengan orang yang Dengan orang yang Cintai Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita memuja Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini rahmat Kita tidak pernah ketemu dari dulu Tak pernah ini Tapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bisa bertemu Bersama kita disini Mundurkan nanti di akhirat Amin Amin Tidak mustahil Amin Tidak mustahil Walaupun kita memang Canya Seperti kita Kami ini Orang apa Orang hina Atau gimana Tapi Salah Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki kita Kita ketemu juga Dengan Rasulullah Dan para ulama Nanti di akhirat Amin Karena terbuktinya Alhamdulillah Malam ini Kita dapat Bersuah di malam ini Alhamdulillah Tak pernah dikira Dikira sebelumnya Saya sampaikan dengan saya Tasyaraf 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 tu Tasyaraf tu Bila kain Alhamdulillah Alhamdulillah Ma'ulam ya Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Coba cerita lagi Itu Ustaz Mengenai Syekh Badani Yang lain-lain Masalah Beliau lah Kelebihan-kelebihan Beliau Tentang ayah ibunya Masa ibunya Saya kurang 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 Mengenal betul Maksudnya Riwayat hidupnya Karena dia memang Dari kecil Kesana Dan saya tidak Ini adalah kekurangan saya Karena saya tidak juga Membicara yang tidak tahu Jadi saya Yang jelasnya Ibunya kesana Tinggal disana Melahirkan anak berapa Jadi si Mustafa ini Memang Apa ini Orang Padang asli Rangkat kesana Karena memang Kita disana Banyak Orang-orang kita Sebenarnya Khatib Menangkap Khatib Al-Minangkabawi Orang padang asli Bahkan dia pernah diangkat Menjadi Mufti disana Jadi kita disana Alhamdulillah Artinya dulunya Bahkan Masalah anak-anaknya Saya lihat ini Agak kurang Artinya Memewetiskan Karena ada Saya anaknya Si Mustafa Nampaknya Tidak menjadi Bapak-pewaris Tidak sama dengan Si Ma'al-Alawi Si Ma'al-Muhammad ini Dan sedang Sia anaknya Dan Sia Ahmad Kalau Si Mustafa Nampaknya kurang Saya lalu Kucunya Pewaris Tentang Masa Riwayat hidupnya Orang-orang Saya kurang Selamat Yang jelasnya Diorang padang asli Kedua-duanya Dan dia masih Bisa berbahasa Padang Jadi ini Sebagai Apa namanya Kebanggaan Kita juga Keasim Padang Ini sebuah kasih Ustaz Ahmad Semasa Perika Maroko Dia Melanjutkan S2 S2 Di Maroko Itu sampai disana Masuk di Kelas Datang Seorang Arab Orang tua Nah Dilihat Masih Ada yang Pesek Hidunya Yang bilang Man Anta Siapa kamu Tunjuknya Ustaz Ahmad Kan Orang-orang Panjang-panjang Ustaz Abdul Samad Pesek Pesek Man Anta Jadi dia bilang Ana Abdul Samad Min Ayy Makanat Dari mana Tempat Kamu Min Indonesia Dari Indonesia Dari Indonesia Indonesia Tarif Saya Simpanan Kamu Kenan Dan Saya Simpanan Ha Ya Saya Kenan Masya Allah Alim Alamah Ustaz Itu Ada Alim Alamah 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 Lautan Ilmu Lautan Ilmu Dan Dan itulah guru saya Katanya Jadi Langsung Saya Bangga Juga Karena Langsung Diperkenalkan Bahwa Lurupanya Indonesia Ini Ada Ulama Besar Ini Guru Ini Guru Besar Dia Juga Mengakui Itu Guru Saya Jadi Kelebihan Syekh Ali Jum'ah Juga Ngambil Sanat Ya Syekh Ali Jum'ah Gambil Di Itu Kelebihan Saya Sifadam Artinya Kalau Kita Lihat Dengan Secara Sintan Lihat Itu Dan Begitu Kemudian Setiap Setiap Bulan Maulid Mengadakan Maulid Dipanggil Semua Saudara-saudaraan Sahabat-sahabat Dari Maroko Dari Mesir Dari Yaman Dari Indonesia Hadir Itu Dipanggil Dari Tanggal Sekian Saya Hadir Dari Seluruh Sahabat-sahabat Teman-temannya Panggil Dari Seluruh Negara Ada Kemarin Dari Maloko Namanya Siapa Mahmud Kalau Dia Kasih Masya Allah Kayak Anak Muda Padahal Umurnya Menjalan Seti Pertahun Kalau Kasih Masya Kasih Rasul Jadi Dia Kalau Disana Memang Malik Memang Hanya Menyanggung Rasul Cuma Tidak Ada Semua Seperti Sini Tidak Hanya Sirah Rasul Sallallahu Sallallahu Sampai Mulai Jam Sembilan Sampai Jam 12 Malam Itu Cuma Jual Kalau Saya Hadir Datang Disini Hanya Untuk Apa Mengangkat Apa Cahai Cuma Memberikan Suantan Guru Karena Suantan Guru Orang Besar Semua Hancur Kalau Setiap Bulan Malik Dipanggil Semua Gurunya Murid Asyid Sahabat Sahabat Ulama Ulama Yang Besar Semua Kemudian Dia Menjelang Merasa Mungkin Umur Saya Sudah Agak Dekat Tahun 1982 Membuka Ijazah Ijazah Musasal Hadis Musasal Itu Karena Dia Tidak Mau Menyimpang Daripada Dia Akhirnya Dipanggil Semua Lagi Dari Kawan Kawannya Kemudian Dari Murid Murid Yang Bisa Menerima Semuanya Datang Setiap Malam Sabtu Jadi Kadang Kadang Duta Kita Dari Jadat Datang Juga Dari Mantis Datang Kadang Kadang Itu Kelebihan Berjaya Dari 82 82 Itu Dari Tahun Itu Cuma Satu Bulan Cuma Dibuka Cuma Satu Bulan Itu Penerimaan Sanak Itu Sudah Selesa Masa Sudah Kecuari Kalau Ada Datang Minta Masih Hidup Yang Itu Waktu Itu Memang Dibuka Siapa Yang Mau Dikasih Dikasih Masya Dikasih Dua Ada Teman Saya Namanya K.H.J. Abrad Dari Martapura Saya Kadang-kadang Tanda Kita Datang Menerima Hadis Musasar Juga Kita Dijamu Makan Malam Makan Apa Makan 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 Arab Maksim Macam Apa Kalau Dimekan Sama Sama Nasi Kumpulik Daging Nasi Kuning Kita Kita Yang Melajar Menerima Hadis Jadi Kita Yang Belajar Guru Yang Jamu Kita Walaupun Bukan Dari Situ Jadi Saya Kadang-kadang Saya Bilang Sektar Abra Ya Tunggu Beruntung Kita Kita Menerima Hadis Juga Kita Dijamu 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 selamat menikmati